Halo Sob, ketemu lagi dengan channel SobatFootball, yang akan menyajikan berita seputar sepak bola dunia. Oke, langsung saja kita ke berita utamanya ya Sob. Cesar Aspili Cueta resmi memperpanjang kontraknya di Chelsea. Aspili Cueta telah menaikan perpanjangan kontrak berdurasi 2 tahun. Ia akan bertahan di Stamford Bridge sampai 2024 mendatang, yang turut mengakhiri upaya perekrutan Barcelona. Manager Chelsea, Thomas Tuchel, bertekad mempertahankannya setelah kehilangan Antonio Rodiger dan Andreas Christensen. Pengalaman Aspili Cueta dibutuhkan di ruang ganti, di tengah upaya The Blues tetap kompetitif selepas pergantian kepemilikan. Renato Sanchez, resmi berseragam Paris Saint-Germain. Gelandang asal Portugal itu dikontrak 5 tahun hingga 2027. Pengumuman itu disampaikan Les Parisieng pada Jumat 5 Agustus 2022 di Nihari WIB. Sanchez akan bereuni dengan Christophe Galtier, yang dulu pernah melatihnya di Lille, dan bersama-sama meraih juara Liga Perancis tahun 2021. PSG mengalahkan AC Milan dalam perburuan pemain 24 tahun itu, yang sebelumnya juga pernah membela Benfica, Bayern Munich, dan Swansea City. Biaya untuk menebus Sanchez dari Lille dikabarkan mencapai 15 juta euro. Alex Tales, resmi bergabung dengan Sevilla. Bekiri asal Brazil itu pindah ke Liga Spanyol dengan status pinjaman dari Manchester United. Tales pergi meninggalkan MU setelah 2 tahun bermain untuk Setan Merah. Daily Mail menulis, ia tak masuk dalam rencana juru taktik asal Belanda tersebut, sehingga memilih cabut. Tak ada opsi pembelian dalam transfer ini, dan Tales akan kembali ke MU di akhir musim. Di satu sisi, kepindahan ini menjadi keuntungan bagi Tales, karena ia akan bermain di Liga Champions di musim depan bersama Sevilla. Barcelona dan Los Angeles Galaxy Untuk transfer Riqui Pui, pemain berusia 22 tahun itu sudah diperkenalkan secara resmi lewat akun LA Galaxy. Berdasarkan laporan dari Fabrizio Romano, Pui akan menaikkan kontrak berdurasi 3 tahun. Seluruh dokumen dan berkas kontrak telah ditanda tangani. Kontrak Pui sendiri hanya menyisakan 1 tahun lagi di Barcelona atau sampai 2023. Namun, Los Angeles Times melaporkan bahwa Pui pindah tanpa ada sepeser biaya yang diluarkan. Pui mencatatkan 42 penampilan bersama Barcelona di La Liga selama sekitar 4 musim. Dalam pertandingan tersebut, pemain tengah ini mencetak 2 gol dan 2 asis. Massimiliano Allegri mengungkapkan bahwa Juventus masih terus berburu pemain Anyar. Juventus pada bursa transfer musim panas ini telah mendatangkan 3 pemain. Ketiga pemain tersebut adalah Bremer, Paul Pogba, dan Angel Di Maria. Bremer ditebus sinyonya tua dari Torino senilai 40 juta euro. Sementara Pogba dan Di Maria datang dengan status free transfer. Dilansir Football Italia, pelatih Juventus masih Miliano Allegri mengaku puas dengan aktivitas transfer timnya. Namun, ia juga membenarkan bahwa pergerakan Juventus untuk menambah amunisi baru belum berakhir. Jorginio Wijnaldum akan bermain di seri A musim depan. Dilaporkan Sky Sport Italia, Roma dan Paris Saint-Germain sudah menyepakati kepindahan Wijnaldum dengan status pinjaman secara gratis, dengan opsi dipermanenkan seharga 8 juta euro di masa depan. Wijnaldum akan menerima gaji bersih sebesar 5 juta euro per musim di Roma atau 50% dari gaji yang didapatnya bersama PSG. Sang pemain diketahui ingin pindah sebab sudah tak masuk dalam rencana pelatih anyar Les Parisieng Christophe Galtier. Rencananya, Wijnaldum akan menjalani tes pada hari ini, baru kemudian diresmikan sebagai pemain anyar AS Roma. Ada rumor baru beredar mengenai masa depan Dean Henderson. Keeper muda Manchester United itu dilaporkan ogah kembali ke Old Trafford. Henderson, seperti yang sudah diketahui, dilepas MU ke Nottingham Forest di musim panas ini. Ia dipinjamkan ke tim promosi itu selama satu musim ke depan. Baru-baru ini, Henderson juga membuat kejutan. Ia secara terang-terangan menyebut bahwa MU melakukan tindakan kriminal setelah memberikan harapan palsu padanya untuk menjadi keeper utama Setan Merah. Namun mereka mengingkari janji. Manchester Evening News mengklaim bahwa Henderson sudah muak dengan Manchester United. Ia dilaporkan tidak mau kembali ke Old Trafford di musim depan. Barcelona merencanakan transfer besar pada tahun 2023. Salah satu pemain yang ingin didatangkan adalah back kanan Liverpool, Trent Alexander-Arnold. Musim ini, Barca gagal mendatangkan Cesar Azpilicueta dari Chelsea. Back kanan tersebut resmi menaikkan kontrak baru dengan Chelsea. Laporan dari Liverpool Eho menyebutkan, Barca tengah mengincar back kanan milik Liverpool, Trent Alexander-Arnold. Ia diperlukan Barcelona untuk melengkapi skuad yang ada. Barcelona menyadari bahwa Alexander-Arnold saat ini jadi salah satu back kanan terbaik dunia. Jadi, Blaugrana siap menjadikannya sebagai salah satu back termahal di dunia pula. Barcelona menyiapkan dana sebesar 80 juta euro untuk membayongnya ke Spanyol. Jika terwujud, jumlah tersebut hanya kalah dari Harry Maguire, Matthews De Ligt, dan Virgil van Dijk. Kapten Liverpool Jordan Henderson mengakui timnya merindukan Sadio Mane. Namun ia yakin Darwin Nunes akan bisa menggantikan pemain Senegal itu dengan baik di Anfield. Mane tampil luar biasa sejak ia gabung di Liverpool tahun 2016 silam. Ia konsisten mencetak banyak gol bagi The Reds. Mane juga ikut andil besar dalam kesuksesan Liverpool meraih gelar juara di Premier League maupun di Liga Champion. Dilansir Talk Sport, Jordan Henderson pun mengakui bahwa hengkangnya Mane adalah sebuah kerugian besar karena ia pemain yang berkualitas dan lebih dari itu. Ia adalah pria yang sangat baik. Sang skipper itu pun mengakui dirinya dan squad The Reds merindukan sosok Mane di Anfield. Namun ia juga yakin bahwa kedatangan Nunes setidaknya bisa menggantikan sosok Sadio Mane. Mantan gelandang Barcelona, Cesc Fabregas, mengungkapkan harapannya agar Lionel Messi bisa kembali ke Camp Nou setelah kontraknya bersama PSG berakhir. Messi sebelumnya memperkuat tim utama Barcelona selama 17 tahun. Pemain berjuluk La Pulga tersebut telah mengantarkan Blaugrana menyabet banyak gelar juara. Namun Messi harus meninggalkan Barcelona pada musim panas tahun lalu karena tidak bisa menandatangani kontrak baru. Messi pun akhirnya berlabuh ke PSG dengan kontrak dua tahun. Fabregas pernah bermain dengan Messi di Barcelona. Ia berharap kapten Argentina itu bisa kembali ke Blaugrana dalam waktu dekat. Sebagai penggemar Barcelona, saya berharap dan berharap Messi kembali ke Barcelona, kata Fabregas kepada Cadena Co. Raheem Sterling diprediksi akan menjalani awal karir yang kurang mulus di Chelsea. Pemain depan internasional Inggris tersebut menyeberang ke London Barat setelah ditebus seharga 47,5 juta pound sterling. Sterling sepaka di kontrak selama lima tahun atau hingga 2027. Sterling akhirnya meninggalkan City setelah tujuh tahun yang sukses. Pencapaiannya berupa mencetak 131 gol dan 94 asis dalam 337 pertandingan, serta memenangi lima medali kompetisi utama, yaitu empat Premier League, satu piala FA. Dilansir Sky Sport, mantan bintang Liga Inggris sekaligus pundit Jerry Neville meyakini Sterling akan menghadapi kesulitan di klub barunya, seiring dengan kesulitan Chelsea mendatangkan pemain-pemain incaranya. Manchester United masih terus berburu pemain. Manager MU Eric Ten Hag dikabarkan tertarik merekrut mantan pemain di Ayak, Hakim Ziyeh, dari Chelsea. Seperti diketahui, bintang sepak bola Maroko itu menghabiskan tiga musim yang sukses bersama Ten Hag di Ayak. Kerjasama mereka menghasilkan satu title juara Eredivisi dan piala KNVB, serta menembus semifinal Liga Champion 2019-2020 untuk pertama kali selama lebih dari 20 tahun. Dilansir Daily Mail, Manchester United menawarkan jalan keluar bagi Hakim Ziyeh. Eric Ten Hag, santer, dilaporkan ingin bereuni dengan Ziyeh di Old Trafford. Tapi keinginan itu mendapat tentangan dari sebagian tim rekrutmen setan merah. Manchester City dikabarkan masih lapar title Premier League. Kini, City juga membidik gelar juara pertamanya di Liga Champions. Hal itu disampaikan oleh back Manchester City, John Stones. Dilansir dari Manchester Evening News, Stone menyebut title juara Liga Inggris masih jadi prioritas The Citizens. Kami akan berjuang di setiap kompetisi. Sudah 3-4 tahun terakhir, kami sudah memenangkan segalanya di Inggris dan akan terus melakukannya, jelasnya. John Stones melanjutkan, Manchester City akan tancap gas mulai awal musim. Bukan cuma itu, kompetisi Liga Champions turut jadi tujuan utama Squad City karena belum juga kesampean jadi juara. Antonio Conte menilai Tottenham Hotspur butuh waktu bersaing dengan Liverpool dan Manchester City. Conte mampu membawa Tottenham finish di empat besar pada Liga Inggris musim lalu. Torehan yang terbilang apik mengingat manajer asal Italia ini mengambil alih kursi manajer Tottenham saat musim sudah berjalan. Ia menggantikan posisi dari Nuno Espirito Santo yang dipecat. Melansir dari Football 365, Conte mengakui bahwa timnya bergerak di jalan yang tepat untuk menorehkan hasil lebih baik dari musim lalu. Namun, mantan pelatih Juventus menilai masih sulit untuk Tottenham bersaing dengan Liverpool dan Manchester City dalam perburuan gelar. Kedua tim ini sudah terbukti dengan konsisten selama beberapa tahun di bawah manajer yang sama. Spekulasi soal masa depan Weasley-Fovana menjadi hal yang cukup menyita perhatian dalam beberapa waktu terakhir. Seperti diketahui, dirinya memang jadi incaran utama Chelsea. The Blues dikabarkan sudah mengajukan tawaran resmi sebesar 60 juta pound sterling, namun ditolak. Kini Fabrizio Romano melaporkan bahwa Chelsea akan segera mengajukan tawaran baru. Di sisi lain, Fovana juga dikabarkan sangat ingin bergabung ke Stamford Bridge. Christophe Galtier, pelatih Paris Saint-Germain, menegaskan Renato Sanchez bukanlah rekrutan terakhir pada bursa transfer kali ini. Aktivitas transfer Les Parisieng akan tetap berlangsung karena dia menilai masih ada kebutuhan untuk beberapa posisi lagi. Sanchez yang didatangkan dari Lille OSG adalah rekrutan keempat PSG jelang Likong 2022-2023. Sebelumnya, Les Parisieng sudah mendatangkan Vitinha, Nuno Mendes, dan Nordi Mokiele. Namun tambahan empat pemain itu ternyata dirasa masih kurang oleh Galtier. Namun terlepas dari rencana perkerkutan pemain, Galtier optimistis menatap musim 2022-2023. Terima kasih telah menonton!